Malin Kundang dari Tarutung Aniaya dan ancam bunuh ibu kandung karena narkoba. Andi Tiopan Purba adalah sosok Malin Kundang di kehidupan nyata. Sebab Andi Tiopan Purba tega menganiaya dan mengancam bunuh ibu kandungnya. Bukan cuma itu, Andi Tiopan Purba juga kerap meminta uang secara paksa pada kedua orang tuanya hingga ayah dan ibunya ketakutan. Menurut Staf Humas Polres Tapanuli Utara, Aibtu Walpon Baringbing, saat ini si Malin Kundang itu sudah dipenjarakan. Andi Tiopan Purba dipenjarakan polisi karena menganiaya ibu kandungnya bernama Dorlina Nainggolan. Pelaku juga menganiaya iparnya bernama Roni Nainggolan. Pelaku kami amankan berdasarkan laporan ibu dan iparnya, kata Walpon pada 24 Maret 2023. Walpon mengatakan, kasus penganiayaan ini bermula saat si anak durhaka ini sering meminta uang secara paksa kepada orang tuanya. Karena ayah dan ibunya tidak tahan, mereka sempat pergi ke Batam untuk pindah. Selama rumah ditinggal, ternyata si Malin Kundang ini menjuali seluruh barang-barang di dalam rumah. Mulai dari TV, kulkas hingga perabotan rumah tanggal lain habis dijual pelaku diduga untuk beli narkoba. Karena mengetahui barang-barang di rumah sudah habis, korban Dorlina Nainggolan pulang ke rumahnya di Jalan Guru Mangaloksa, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Namun, lagi-lagi pelaku kerap meminta uang sehingga Dorlina tak tahan dengan perbuatan anaknya itu. Untungnya, sang menantu bernama Roni Nainggolan bersedia merawat Dorlina. Ia pun kemudian menginap di kediaman menantunya itu di Jalan Balige, nomor 95, Desa Hutawuru, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Sikat cerita, pada Kamis 23 Maret 2023, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelaku Andi Tiopan Purba pulang ke rumahnya. Saat itu pelaku hendak meminta uang kepada sang ibu, namun pelaku tak menemukan di mana ibunya. Pelaku lantas bertanya kepada para tetangga ke mana ibunya pergi. Kebetulan ada tetangga yang memberitahu bahwa ibunya pergi ke rumah sang ipar di Jalan Balige. Mendapat informasi itu, si Malin Kundang ini kemudian pergi ke rumah iparnya. Sampai di lokasi, pelaku mengamuk bertanya di mana ibunya. Melihat pelaku yang emosi, sang ipar bernama Roni Nainggolan mengatakan bahwa ibu mertuanya tengah pergi pesta adat. Roni terpaksa berbohong demi melindungi mertuanya itu. Namun, pelaku makin beringas dan mendobrak masuk. Di dalam rumah, pelaku menemukan ibunya. Setelah bertemu, tersangka kemudian menarik paksa ibunya untuk pulang, namun ibunya menolak, kata Walpon. Karena ibunya menolak, Andi Tiopan Purba makin mengamuk. Tersangka kemudian mengambil tas dan HP ibunya, lalu tersangka memukul ibunya di bagian kepala, kata Walpon. Melihat perbuatan kasar si Malin Kundang ini, sang ipar lantas berusaha melerai. Namun, pelaku malah memukul iparnya. Melihat pelaku balik lagi, sang ibu yang sudah tua kemudian berusaha menutup pintu rumah menantunya dari dalam. Naas, pelaku berhasil mendobraknya hingga sang ibu terjatuh ke lantai. Saat keributan terjadi, warga yang mendengar hal itu lantas mendatangi kediaman Roni Nainggolan. Melihat warga sudah ramai, pelaku kemudian kabur. Terima kasih.